Berita minyak tanggal 28 Maret tahun 2022, harga minyak mentah berjangkau WTI turun lebih dari 3% menjadi sekitar $110 per barel lantaran para pelaku pasar mengantisipasi turunnya permintaan bahan bakar dari China setelah pemerintah Shanghai mengatakan akan menutup pusat keuangan negara tersebut dan melakukan tes COVID-19 selama periode 9 hari. Pada hari Minggu kemarin pemerintah kota Shanghai mengatakan bahwa transportasi publik, termasuk layanan ride-hailing, akan ditangguhkan selama masa lockdown, dan kendaraan yang tidak memiliki izin tidak akan diizinkan untuk berlalu-lalang di jalan raya. Lebih dari itu, semua perusahaan dan pabrik juga harus menangguhkan produksinya atau membuat karyawannya bekerja dari rumah. Sementara itu, investor juga mempertimbangkan kegagalan Uni Eropa untuk melarang impor minyak dari Rusia setelah kubu oposisi dari Jerman dan negara lainnya mengaku bergantung pada ekspor energi dari negara tersebut. Sekian analisa Forex untuk tanggal 28 Maret tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading Forex Anda, silakan hubungi 081-212-983-101 Sekali lagi, 081-212-983-101 Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa Forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!